Rasulullah juga bersabda, tak seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga Kecuali Allah pasangkan, nikahkan dia dengan 72 istri Bidadari selain istrinya di dunia Jadi nanti surganya Islam itu ada 72 bidadari Itu selain istrinya ya, selain istrinya di dunia gitu Jadi 72 bidadari ya Ini kan ada orang saduki ngomong sama Tuhan Yesus gini Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia Nah sama Tuhan Yesus itu dijawab kepada mereka Kamu sesat, kata Tuhan Yesus Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di surga Salam teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Arief Gula Di channel TV Laskar Kristus ini Ini channelnya kita bersama Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like dan komen Serta share video-video daripada channel ini Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian Kita akan mendengarkan satu cuplikan video Dari seorang muslimah Yang sudah menjadi Kristen Dia percaya kepada Yesus Kristus Teman-teman sekalian sangat luar biasa sekali Dia pemberani Dan juga Yang menghibaukan adalah Dia memberikan penjelasan tentang surga Kristen dan surga Islam Surga Kristen tidak mengajarkan ada seks di surga Ada yang namanya perkawinan antara manusia yang masuk surga Dia kawin dengan 72 bidadari Itu tidak ada Bahkan Alkitab katakan Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus Yesus katakan Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci Orang setelah mati dia akan dibangkitkan Dia akan hidup seperti malaikat Yang tidak punya jenis kelamin pastinya Ya malaikat tidak beranak cucu Yang beranak cucu adalah manusia saja Nah teman-teman sekalian Mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh mantan muslimah ini Dan biarlah video ini boleh menjadi berkat Mari kita tetap kabarkan Injil Mari kita tetap bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Dan supaya orang bisa mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus Mari lihat video yang ada berikut ini Terima kasih telah menonton Dulu pernah Islam kan Pernah belajar agama Islam juga kan Pernah ngaji Nggak pernah denger Tidak ada yang bisa masuk ke syurga Kecuali orang muslimin Ya dulu sih ustadz saya bilangnya begitu Tetapi kenyataannya nggak begitu Oke saya kasih tau sama kamu ya Ini firman Tuhan ya Firman Tuhan Yesus Pada Yohanes 14 Ayat 2-3 Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya yang di tempat Dimana aku berada Kamu pun berada Disini jelas dikatakan Yesus Kristus yang juru selamat manusia Tuhan kita Ya Sudah menyediakan tempat di rumah Bapak Di syurga Pirdaus Nanti kalau udah siap Tuhan mau jemput kita Itu janji Tuhan Ya Bukan janji Kamu dan aku Semenjak mendengar kata-katanya Saya makin yakin Dan makin memperbaiki sholat saya dan iman saya Oke Kalau ini saya setuju Karena Mbak seorang Islam Jadi Mbak harus mengikuti Rukun Islam Ya Mbak ya Rukun Islam ada berapa Ya Mbak ya Jadi Mbak harus ikuti Jangan cuma ngomong doang Jangan cuma komen-komen doang Ya Mbak ya Jadi Mbak harus mempertanggungjawabkan agama Mbak ya Mbak ya Dan saya juga dulu Pernah jadi seorang Islam Mbak Saya juga tidak taat Ya Karena saya harus bekerja Gitu Jam 12 saya kerja Jadi jam Pas maghrib saya Juga ada kegiatan lain Jadi sangat sulit gitu loh Untuk menjadi Orang yang bener-bener taat gitu Jadi karena waktu ya Mbak ya Karena aku juga punya anak Aku juga harus membiayai anak aku Dengan cara aku bekerja Jadi Kalau ada Orang Islam Yang meninggalkan sholat Dengan sengaja itu Astaga Mbak Dosanya itu bener-bener loh Dosanya itu besar banget loh Ibnu Kayi menyebutkan Kaum muslimin bersepakat Bahwa meninggalkan sholat lima waktu Dengan sengaja adalah dosa Ya Mbak ya Besar Dosa besar ya Mbak ya Yang paling besar Dan dosanya lebih besar Dari dosa membunuh Merampas harta orang lain Berjina Mencuri dan minum-minuman keras Orang yang meninggalkan Meninggalkannya Akan mendapatkan Hukuman dan kemurkaan Allah Serta mendapatkan Kehinaan di dunia Dan di akhirat As-sholah Halaman tujuh Mbak Saya baca hadisnya Aja merinding Jadi untuk umat islam Jangan tinggalkan sholat Karena ini tuntunan agama kalian Kalian harus ikuti Kalau memang kalian islam ya Jangan cuman komen-komen Sholat-sholat-sholat-sholat Tapi gak sholat Itu namanya munafik Ya Mbak ya Saya cuman mengingatkan Sebagai warga negara NKRI Berapa NKRI Harga mati ya Mbak ya Jadi kita harus saling toleransi Kalau masalah saya sekarang Pindah agama Karena memang saya mengalami Tuhan Dan saya juga memilih Tuhan Sebagai Tuhan Dia juru selamat saya Itu pribadi Hanya saya dengan Tuhan yang tahu Ya Mbak ya Jadi saya harus mengikuti Peraturan Tuhan saya Gitu loh Makanya Yesus berkata Jadikanlah semua bangsa muridku Dan Baptislah Mereka dalam nama Bapak Anak Dan Rukudus Ajaran mereka melakukan Segala sesuatu yang telah Kuperintahkan Kepadamu Kata Tuhan Jadi aku mengikuti Setiap perintah Tuhan Ya contohnya Baptis gitu Mengikuti setiap ajarannya Saling mengasihi Gak boleh menghina orang lain Gitu ya Mbak Memberkati musuh-musuh Meskipun orang itu benci sama kita Tapi kita harus tetap Menghormati Itu ajaran Tuhan kami Dan di Kristen juga ada surga Bukan di Islam doang Gitu loh Dan di Kristen juga Ada surga Gitu ya Jadi kita masing-masing Kita punya kepercayaan Mbak Kuatin imannya Ya dalam iman Islam Mbak Semoga Istiqamah ya Mbak Ya Tuhan memberkati Shalom Assalamualaikum Oke kita tunggu Saya bacakan disini Rasulullah Terpuji Rasulullah juga bersabda Tak seorang pun yang Allah Masukkan ke dalam surga Kecuali Allah Pasangkan Nikahkan dia Dengan 72 Bidadari 72 istri Bidadari Selain istrinya Di dunia Jadi nanti Surganya Islam itu Ada 72 Bidadari Itu selain Selain istrinya Ya Selain istrinya Di dunia Gitu Jadi 72 Bidadari Ini kan ada orang saduki Ngomong sama Tuhan Yesus gini Pada hari kebangkitan Bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi Suami perempuan itu Sebab ketujuhnya Telah beristrikan dia Nah sama Tuhan Yesus Dijawab Kepada mereka Kamu sesat Kata Tuhan Yesus Ya Justru karena kamu Tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Sebab Apabila orang bangkit Dari antara orang mati Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Melainkan hidup Seperti malaikat di sorga Dan juga Seperti malaikat di sorganya Juga tentang Bangkitnya orang-orang mati Tidakkah kamu baca Kitab Musa Dalam kitab Musa Dalam cerita Tentang semakduri Bagaimana kebunyi firman Allah Kepadanya Aku Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakub Iyalah Bukan Allah orang mati Melainkan Allah yang hidup Kamu benar-benar sesat Jadi Surganya orang Islam itu Orang Kristen itu Tidak ada 72 Bidadari Jadi kita hidupnya Seperti malaikat Jadi kayaknya kita Tidak ketemu dia nanti Soalnya beda Surganya beda Kalau mbak kan Ada bidadarinya Kalau aku Hidupnya seperti Jadi maksudnya Konsep Konsep surga Dari Kristen itu Tidak ada nikah-nikahan Tidak ada kawin-mengawinkan Tidak ada mbak Jadi kita hidup seperti malaikat Kita damai suka cita Dan damai sejahtera Gitu loh Karena bagi orang Kristen itu Surga itu Holy Atau suci Atau kudus Karena Tuhan berfirman Kuduslah kamu Sebab aku kudus Jadi tidak ada yang namanya Berhubungan badan lagi Kita sudah meninggalkan Duniawi Gitu loh Ya Kan malaikat Tidak kawin Aduh Manusia yang satu ini Udah kayak Tuhan Sukanya menghakimi orang Sok tau Tetapi ibunya Nggak bakal nerima doa Dari dia Karena beda agama Mbak Nggak usah menghakimi orang Jangan sok tau Jangan mendahului Tuhan Jangan mendahului Tuhan Pulang mbak Pulang Sok sok menghakimi Pemegang kunci maut mbak Pemegang kunci maut mbak Mbak pemegang kunci maut ya Nih Pirman Tuhan katakan ya Pada wahyu pasal 1 Ayat 18 Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup Sampai selama-lamanya Dan aku memegang Segala kunci maut Dan kerajaan maut Dan semua itu Ada di tangan Tuhan Bukan di tangan Anda Besti Ayo Cari kebenaran Besti Jangan menghakimi orang lagi Oke Ya teman-teman sekalian Itulah video Atau kesaksian Daripada seorang muslim Ini Luar biasa sekali Teman-teman Saya diberkati Dan saya tahu Anda juga diberkati ya Jadi teman-teman Kita bisa melihat disini Bahwa Jauh perbedaannya Antara Islam dan Kristen ya Walaupun Kristen Terus dijolimin Kristen terus dihina Tapi tetap sabar Tidak demo Tidak anarkis Bahkan tidak mengajarkan orang Untuk Saling menghalalkan Darah ya Jadi Kristen justru Mengajarkan Untuk mengasihi Kita harus mengasihi Sesama kita manusia Kita juga mengasihi Musuh kita Kita harus bisa Mengampuni Jadi Kristen mengajarkan Untuk Hal-hal yang Baik Tentunya Dan Dalam Kristen Itu tidak ada istilah Mudah-mudahan Dalam Kristen Sudah pasti Pasti Dan pasti Kalau Yesus katakan Bahwa kamu Percaya Padaku Maka Kamu akan Masuk Surga Kalau tempatmu Sudah selesai Dari Yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus Maka Dia akan datang Untuk menjemput Kamu Ya Supaya Kamu ada Dimana Yesus Ada Inilah janjinya Dan Kita harus tetap Percaya kepada Yesus Kristus Karena Yesus Kristus Berasal dari Surga Karena hanya Orang yang Berasal dari Surgalah Yang bisa Membawa Anda ke Surga Saya Arief Gula Undur diri Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati kita Salam Terima kasih Selamat menikmati